Nah, kali ini kita mau kulineran di sekitaran Ben Hilni, alias Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Nah, ini dia nih sih, rumah makan padang yang paling lengkap, Bopet Mini. Wah, bener banget. Ada apa aja sih di sini? Banyak banget, oke kita masuk aja kali ya, Nen. Wih, udah pada antri aja tuh, foodies. Bopet Mini ini emang rumah makan padang yang komplit-plit-plit banget, foodies. Beragam sajian dari makanan berat sampai makanan penutup ada di sini. Jadi gak heran kalau bakalan rame-nya kayak gini nih. Foodies, warung makan yang menyajikan beragam jenis kuliner khas Minang ini sudah menerapkan kebiasaan kenormalan baru lho. Mulai dari wajib menggunakan masker bagi penjual maupun pembeli. Juga adanya sekat membatas tuh antara pembeli dan makanan. Gak cuma itu, jaga jarak pun dilakukan di sini. Ketupat sayur, atau biasa disebut juga katupat gulai, merupakan salah satu makanan tradisional Minangkabau. Ciri khas ketupat sayur khas Minang ini biasanya menggunakan kuah sayur santan foodies. Ada yang menggunakan sayur pakis. Dan ada juga yang menggunakan sayur nangka. Tergantung selera aja. Enak, lembut. Terus dia ada telurnya. Dan yang buat dia berbeda dengan yang lain, ada sayur pakisnya. Gak ketinggalan, kerupuk merah nih. Yang bikin ketupat sayurnya tuh, aduh, menggoda ya. Lazis bana, foodies. Wah, keliatannya aja udah menggoda ini nila bakarnya. Ada olesan bumbu cabainya pula. Aduh, yummy banget nih. Gak cuma itu, kita cobain lagi nih yang lainnya, foodies. Waduh, sungguh menggoda ya, foodies ya. Aduh, jadi kepengen nyobain gak sih kalian? Bubur kampiun ini juga memiliki rasa gurih manis. Gurihnya itu foodies berasal dari santan yang digunakan. Untuk satu porsi bubur kampiun, dijual seharga 20 ribu rupiah aja foodies. Nah, rumah makan bobek mini ini, awalnya hanya menjual bubur kampiun, ketepat sayur, dan juga berbagai kudapan khas Minang lainnya. Tapi, seiring perkembangan zaman dan adanya peluang pasar, rumah makan ini sekarang menjual juga berbagai macam makanan berat khas Minangkabal. Warung makan yang sudah berdiri sejak tahun 82 ini, harus menjadi destinasi kuliner kalian nih. Kalau datang ke Jakarta Pusat, yes, selain rasanya yang endol surendol, menu yang variatif juga menjadi salah satu andalan rumah makan ini. Dia buka setiap hari foodies, dari pukul 7 pagi sampai jam 9 malam. Selamat mencoba ya!